Usia Sekolah Usia Sekolah Usia Sekolah untuk mendeteksi adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan dengan dominasi otak dan multiple intelijensi modalitas belajar. Mengenali kemampuan model berpikir melalui tes dominasi otak. Digunakan untuk mengenali adanya kecenderungan dominasi fungsi otak pada belahan kiri dan kanan dalam menjelaskan bagaimana otak bereaksi ketika memahami sebuah permasalahan dan menentukan solusinya. Dominasi otak kiri Tipe anak dalam model berpikir dengan karakteristik senang membuat aturan, menaati aturan, berpola pikir secara runut, sangat logis, analitik, dan senang membuat daftar, sehingga tipe pembelajaran yang dilakukan adalah auditorik dan part of whole, atau diajari tahap demi tahap untuk mempelajari sesuatu secara keseluruhan. Dominasi otak kanan Tipe anak dalam berpikir dengan karakteristik intuitif dan proses belajarnya acak atau tidak berurutan, ingatan visual yang kuat, tidak menyukai aturan, sering bertanya, kreatif, dan menyenangi hal baru. Sehingga tipe pembelajaran yang dilakukan adalah secara visual dan part of whole, atau mengetahui keseluruhan terlebih dahulu, lalu mengetahui secara detail. Otak kanan dan kiri Tipe anak dalam model berpikir dengan karakteristik logis, bekerja secara efisien dan berurutan, kreatif, brilian, menyelesaikan masalah secara holistik dan detail. Sehingga anak yang dominan otak kiri dan kanan mempunyai tipe belajar the whole brain, atau perpaduan kedua belahan otak. Identifikasi kemampuan belajar dengan tes kecerdasan majemuk, yaitu mengenali sembilan jenis kecerdasan untuk memecahkan masalah dan adaptasi dalam situasi baru. Kecerdasan tersebut adalah kecerdasan linguistik, kecerdasan logika matematik, kecerdasan visual spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan spiritual. Mengenali kemampuan belajar dengan tes modalitas belajar digunakan untuk mengenali kemampuan otak dalam menangkap, memproses, menyimpan, dan mengungkapkan kembali informasi baik melalui penglihatan, pendengaran, atau pergerakan tubuh. 1. Belajar dengan cara melihat Keunggulan anak belajar secara visual adalah anak biasanya lebih rapi dan teratur, teliti dan detail dalam mengerjakan sesuatu, tidak terganggu dan tetap konsentrasi ketika belajar dalam suasana keramaian, tulisan tangan relatif bagus, suka membaca. Sedangkan, keterbatasannya dari belajar dengan visual Mengetahui apa yang ingin dikatakan tapi sulit mengungkapkan dalam kata-kata Mengingat dalam instruksi verbal Kurang menyukai bicara Sulit mengingat suatu informasi yang diberikan secara lisan 2. Belajar dengan cara mendengar Anak yang memiliki gaya belajar dengan cara mendengar, cenderung menggunakan suara sebagai sarana mencapai keberhasilan dalam belajar. Keunggulan dalam modalitas belajar ini adalah Ketika anak harus menjabarkan hasil pekerjaannya di depan umum, ia dapat melaksanakan dengan baik Mudah menangkap ucapan orang lain dengan waktu relatif cepat Mempunyai tata bahasa yang baik Suka bicara dan menonjol di diskusi kelas Sedangkan, keterbatasannya terdapat pada Kurang bisa mengingat ketika dibacakan tidak dengan disuarakan Kurang baik ketika menulis karangan Dan sulit diam untuk waktu relatif lama 3. Belajar dengan cara bergerak dan menyentuh Anak yang belajar kinestetik akan menangkap pembelajaran Melalui gerakan-gerakan sebagai sarana memasukkan informasi ke dalam otak Melibatkan kegiatan fisik Membuat model memainkan peran berjalan Keunggulan dari model belajar kinestetik adalah Mempunyai kelebihan dalam mata pelajaran olahraga Dan memiliki koordinasi antara mata dan tangan bagus Sedangkan, keterbatasan terdapat pada Anak cenderung merasa gelisah Bila harus belajar dan duduk terlalu lama Dan kurangnya kemampuan dalam mengeja sebuah kata Terdapat strategi untuk mempermudah proses belajar sesuai dengan modalitasnya Pada modalitas belajar melalui penglihatan Kita dapat menggunakan strategi dengan materi visual Seperti gambar, diagram, atau peta Lalu gunakan warna untuk menandakan hal-hal penting Orang tua atau guru dapat mengajak anak untuk membaca buku berilustrasi Modalitas belajar melalui pendengaran Memiliki strategi dengan mengajak anak Untuk berpartisipasi dalam diskusi baik di dalam kelas maupun di keluarga Hendaknya, orang tua dan guru mendorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras Cobalah mendiskusikan ide dengan anak secara verbal Pembelajaran secara kinestetik dapat dilakukan dengan cara Jangan paksa anak untuk diam belajar selama berjam-jam Berikanlah aktivitas sederhana di antara waktu belajar Gunakan warna terang untuk menandai hal-hal penting pada saat pelajar Jika orang tua atau guru memiliki kesempatan Ajaklah anak belajar sambil mengeksplorasi lingkungan Kenali kemampuan belajar anak untuk mencapai kecerdasan yang optimal Melalui stimulasi intelijensia yang tepat Untuk generasi yang berkualitas demi Indonesia yang maju, Indonesia yang sejahtera Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia